Intro Nama saya Jamilah, usia saya 60 tahun Saya tidak banyak berharap, kecuali saya ingin bahagia dengan keluarga saya, cucu saya dan anak-anak saya Oh bagus, kalian salah sibuk ngaji disini Aku mau singgung Dia sudah waktunya cuci darah Aku tuh udah gak ada uang lagi Untuk pengobatan biaya nyerah, ibu mau pergi kerja ke Malaysia Udah sana, buru jalan, daging anak nanti kaya Saya seneng banget kalau mau nyambilah mau kerja sama saya lagi Saya curiga, itu nenek-neneknya tuh berniat jahatnya sama keluarga nyonya Kamu mecahin guci saya Ampun saya nyonya, aku berani ngomong sama mas Ahmad, saya gak ada Ampun sama kamu Rahma ngaji, gak pernah minta bayaran kok Kalau emang bisa menghasilkan uang, kenapa gak dimanfaatin Ini kenapa suami saya gampang banget ngaji kamu uang Kamu guna-guna suami saya Astagfirullah Saya akan siksa kamu Sampai kamu memohon-mohon maaf sama saya Terima kasih telah menonton! 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 Ujumul makubir, kalla sawfa ta'lamu Sik banget sih Summa kalla sawfa ta'lamu Gak ada makanan lagi Wadabullahul'azim Sadakallahul'azim Oh bagus Aku mau makan siang gak ada apa-apa di beja Kalian malah sibuk ngaji disini Aduh Rahma Kenapa lagi kamu? Pasang aja kamu Nenek Gini nih kalo anak kebanyakan dimanja Jadinya malah penyakitan kayak begini Tolong nih dia Kita harus bawa Rahma ke dokter Dia sudah waktunya cuci darah Aduh ibu aku tuh udah gak ada uang lagi Uang aku udah habis semuanya buat dia berobat dia Enak aja ngurusin bocah penyakitan kayak begini Gara bunahnya Kamu tahan ya nak ya Bu 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 ambil apa? Bu ambil apa? Bu ambil apa? Bu Oke jangan lihat ya Yuk kita pake Itu surat apa Bu? Ibu Ibu saya tinggal di dia mau liat ini surat apa Ibu mau surat apa sih sini? Ibu Ini surat sertifikat rumah Ibu harus gadaikan sertifikat ini Untuk biaya pengobatan Rahma Cuma ini Cara satu-satunya untuk kita dapetin uang Enak aja Aku gak setuju Bu Rahma ini ada tahu jawabnya ibu Kenapa jadi aku yang hidup susah? Bu Aku gak mau ya bu Di bawah kolong jembatan Kasih ke aku ke pinggannya Kasih ke aku Kasih ke aku Lidia Ya Allah Lidia Tolong Izinkan ibu Untuk gadaikan sertifikat ini Kita butuh uang Lidia Gak bisa Sini bu Kasih sertifikatnya sama aku Kasih ke aku bu Lidia Ya Allah Lidia Sini saya Hei Kalian tuh mau sekut campur ya Ini urusan ibu sama anak Kenapa kamu berterkat dengan ibu sendiri Bukan urusan kalian Nidia Nidia Gak sepantasnya kamu bentak ibu kamu seperti ini Lagian lama kamu lagi sakit Dimana sih hati nurani kamu? Gak usah ngajak-ngajarin saya ya Ini buka urusan kalian Sini buka udah Nidia berhenti Nidia Berhenti Nidia Kalau ini menyakut nyawa manusia Ayo kita bantu Ayo bu Ayo bu Ayo bu Ayo bu Jamila ya Yuk Bisa bisa gak sih Ibu bela-bela gak ada sertifikat deming anak Sialan itu Jelas Tolong Ini saya bawa surat sertifikat rumah saya Saya janji Saya akan membayar biaya Dari cucu saya ini Maaf bu Gak bisa Suster Biarkan biaya cuci darah dan rumah sakit saya yang membayar Bu Jamila Sertifikat itu biar disimpan aja ya Ya Allah Terima kasih Ibu Radhi Terima kasih sekali Sudah bisa membantu saya Sudah sepantasnya kita tetangga selalu membantu kalau dalam kesusahan Sekarang yang terpenting Bu Jamila mikirin keadaan Rahmah ya Ya Dan suster Mohon suster segera dikasih Ya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah Ya Allah Sesungguhnya engkau maha mengambil doa Engkau mengirimkan Dengan izinmu Pak Radhi dan Bu Radhi Semoga Cucu hak makmu ini Diberikan Kesembuhan Dan bisa Tersenyum lagi Amin Ya Allah Sesungguhnya engkau mengambil doa Ya Allah Ya Allah Ibu Jamila Ya Bagaimana ada kabar baik? Keadaan Rahmah semakin parah Ah Ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi Rahmah harus segera melakukan transplantasi ginjal Jika tidak segera dilakukan Saya khawatir Rahmah tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi Astagfirullah Ya Allah Nenek Ibu kemana? Kok Tidak ada di sini? Bentar ya Nanti ibu bakal kesini kok Tadi nenek sudah titip pesan sama Pak Radhi Supaya Ibu menyusul kesini Ya Ya Nah Itu ibu datang Aku kesini Hanya yang mengambil sertifikat ini Lydia Sebaiknya kamu tunggu disini sebentar untuk jagain Rahmah Dia ingin kamu ada di sampingnya Kenapa manja banget sih? Aku gak ada waktu Aku sibuk Lydia Apa lagi sibuk? Masih ada tidak sisa uang peninggalan Bapak Ibu butuh Butuh untuk nyicil Ngembalikan uang Pak Radhi Ibu pikir setelah Bapak meninggal 5 tahun Dan hanya meninggalkan 30 juta Uangnya masih ada Ibu Satu tolong aja belum itu cukup Kok emang ibu punya utang? Ibu ngasih aja sana sendirian Nggak usah lipatin aku Lagian ibu itu kan pernah kerja di luar negeri Kenapa sekarang ibu gak kerja lagi jadi TKW? Lydia Ya Allah Ya Rabu Rahmah sudah sebagian parah Dia harus sutin cuci darah Ginjalnya sudah semakin parah Lydia Aku gak paham Ibu Endes Apalya Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Mas Ahmad, saya sedang butuh pekerjaan. Barangkali Mas Ahmad masih bisa menerima saya untuk saya kembali kerja dengan Mas Ahmad. Bu Jambela serius mau kerja lagi? Wah, saya senang banget kalau Bu Jambela mau kerja sama saya lagi. Kebetulan juga istri saya lagi hamil. Jadi harus banyak istirahat. Bu, tenang aja. Saya akan urus semua keperluan Bu untuk bergantung ke Malaysia. Dan soal gaji, udah gak usah dipikirin. Terima kasih Mas Ahmad. Sudah bisa bantu saya dan mengizinkan saya untuk kerja di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus ke Malaysia. Ini cuma satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkan uang. Tapi, bagaimana dengan Rahma? Aku tidak bisa mengani Rahma sendirian. Apalagi kalau harus bersama-sama dengan dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qari'ah. 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 Narun hamiyah Sadakallahul azim Sadakallahul azim Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Cucuk nenek, makin lagi Jangan baca Al-Quran-nya ya, sayangnya Kenapa ini mau ngelatiin aku? Emangnya aku setan apa? Melotot kayak gitu Astagfirullahal azim Kamu pulang larut malam macam gini Dari mana saja kamu? Dari mana Lydia? Lydia Ya habis kerja lah, emang ngapain lagi sih? Kamu bawa alkohol Kamu mabuk? Haa Emangnya kenapa kalau bawa alkohol? Sekarang kamu mabuk terus-terusan ya Semenjak suami kamu meninggal Eh bu, aku minum kek Aku mabuk kek Aku foya-foyake Aku pakai duit aku sendiri Kenapa emu jadi repot sih? Wah, eh Lydia Apa lagi sih bu? Ibu mau bicara sama kamu Hah, hari udah ngantuk kak? Eh Lydia Aku udah ngantuk, bu apa lagi sih? Ibu mau bicara sama kamu hari ini Lydia Ibu udah bicara apa? Ibu mau pergi kerja ke Malaysia Ke Malaysia Ya udah Terus? Apalagi ibu tumbuh? Udah sana buru aja lah Janji disana kan gede Ya, untuk pengobatan biayanya Rahma Nek Nenek kan udah janji Nggak akan ninggalin Rahma Nenek pergi untuk kamu Rahma Nenek tidak mau kamu sakit Nenek mau kamu sembuh Izinkan Nenek pergi ya Naya Mulai daripada selama Bye Bye Tama lebay Nangis Nangis Bisa nangis Tama lebayah Nenek Tama berikutnya Nenek 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 Terima kasih telah menonton 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 Nenek 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 kan sudah janji Tidak akan meninggalkan Rahma Nenek! 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 Jangan tinggal di drama! Rahmat! Pengen jangan mesin kamu? Nenek! Terima kasih. 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 Mas Ahmad. Terima kasih. 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 Selamat datang, ke sana. Baik. Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih udah datang. Maaf. Maaf, Pak. Ibu, maafkan saya. Maaf, maaf. Bapak, Ibu, Ibu, maaf. Bapak, ini, ini. Bapak, Ibu, tolong maafkan kejadian barusan. Baik, baik, Pak. Mayang, tolong urus semuanya. Saya menyusul Alifa dulu. Bapak, Ibu, silahkan duduk. Nikmati martabaknya. Ibu, Ibu dimana? Ibu udah pulang belum? Rahmah lapar, Bu. Kakitku sakit sekali. Ya Allah, aku nggak kuat berdiri. Aku lapar banget. Nek, Nenek kapan pulang? Kalau ada Nenek di rumah, Rahmah nggak akan susah begini. Rahmah nggak ngom Nenek. Garam pulang, maunya digoyang. Wuhuuu. Kalau kita jumlahin ternya sekarang? Sampai bisa traktik kita-kita. Pelat banget sih, Nenek. Kalau murat ya. Maunya sih juga gitu. Tapi sayangnya enggak tuh. Kalian dapat ditirian dari mana? Sampai bisa traktik kita amin tiap hari. Nih, 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 nih. Gua kasih tau lu semua ya. Jadi gue itu manfaatin anak tiri gue. Lu jadiin dia itu, mesti gua ngatain gue. Jadi, dia itu biasa ingin nih. Kan orang nggak pada simpati sama dia. Gua dapat doang yang banyak, guys. Karang. Tapi ngomong-ngomong, tuh anak buta hebat juga. Buta-buta aja. Bisa ngasihin duit. Oh, kita ngasihin apa? Kalau kita bisa nyakisi duit. Awas lo, ya. Pas. Nyak, 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 nyak. Lihat deh. Tuh, gelasnya banyak banget yang pecah. Tuh, lihat tumblingnya dimana-mana. Masa harus sayangnya yang bersihin? Terus siapa? Saya yang harus beresin, iya? Enggak, nyak, enggak. Enggak gitu maksudnya. Maksud saya kenapa nggak Jamila aja gitu yang beresin? Kenapa harus saya? Udah, udah, udah. Kamu tuh ya bikin saya tambah pusing aja. Nggak usah bawel deh. Cepetan beresin. Kamu tahu nggak? Bu Jamila itu lagi beres-beres sekarang. Dia mau pulang besok Indonesia. Kayaknya. Akhirnya, si nenek peok itu bisa juga aku tendang dari rumah ini. Sekarang, aku udah nggak ada sayangnya lagi. Eh! Malah bengengeng lagi buka nih ngeberesin. Cepet beresin. Hmm, iya iya iya. Gara-gara tuh nenek-nenek tua, aku jadi duomelin deh sama nyonya. Capek juga tau busin pecahan gelas ini. Sayang, saya udah cek semua flight untuk malam ini. Hmm. Tapi fully booked semua. Jadi Mbo baru bisa balik besok. Jadi, Mbo Jamila masih harus stay di rumah kita malam ini? Iya. Oke mas. Tapi kalo sampe besok, Mbo Jamila masih belum pulang juga ke Indonesia. Biar aku yang pulang ke Indonesia. Ke rumah orang tuaku. Oh sayang. Menyamanah marah kayak begitu dong. Sabar. Ini untuk malam ini aja. Ya. Bagus buat anak kita walaupun marah-marah terus. Untung bukan gelas beli. Aku mau ambil telur. ia mungkin banget lah pun. Aduh kubana. Tolong. 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 Mas gimana ini Rangman Mas Kok dia gak bergering mah? Bentar, bentar. Denyutan ini masih ada. Rama masih hidup. Yaudah, Pak. Kita mau dibawa pulang aja, Pak. Bawa, Pak. Iya. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagaimana kalau saya untuk sementara untuk bawa Rahma ke rumah saya dulu, ya? Iya, sementara. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Tepat, Pak. Eh, Pak. Eh, Pak. Tepat, Pak. Tepat, Pak. Tepat. Mas, kita harus segera hubungi Lydia, Mas. Jadi cepat pulang harus ngurus Rahma. Aku gak punya nomernya. Kamu ada? Aku juga gak ada nomernya. Tapi kalau nomor Nenek Jamila aku punya. Gak mungkin lah. Nenek Jamila kan di Malaysia. Iya, aku tau, Mas. Paling gak dengan kita kasih tau ke Nenek Jamila, nanti Nenek Jamila yang hubungi Lydia. Yaudah, boleh. Ya. Assalamualaikum, Nenek Jamila. Hah? Kebakaran. Minnah. Mir. Kamu gimana, Mir? Bo? 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 Maafkan apa? Rumah Bo di kampung kebakaran, Mas. Malah, Yelah. Terus. Keluarga Bo di kampung di mana? Gak tau lagi barusan. Bo masih bicara. Telefonnya putus. Ini ada apa sih? Malam-malam kau pada kumpul di sini. Kamu nyebut Jamila kebakaran di kampung. Oh ya, kebetulan dong, Mas. Aku kan emang pengen banget dia pulang. Aku tuh udah feeling loh, Mas. Dari awal, aku gak serik dia ada di sini. Kalifah! Jagam lu kamu. Kenapa sih, Mas? Bu Jamila tuh lagi kena musibah. Masa ngomong kayak begitu. Bilain aja terus tuh, nenek tua. Itu capek banget. Maafin, Mbok ya, Mas. Mbok selalu bikin masalah di rumah ini. Enggak, Mbok. Alifah yang udah kelewatan. Saya yang mesti minta maaf. Maafin Alifah ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok rumah saya dibakar? Siapa nih yang udah bakar rumah saya? Hei, Lydia. Tadi ada kejadian kebakaran. Tapi Alhamdulillah, si Rahma udah berhasil diselamatkan. Hei, hei, hei. Saya gak peduli si Rahma tuh nguselamat atau enggak. Yang saya tanyain, siapa yang udah bakar rumah saya? Udah bagus, ditolongin buat madami Napi. Kamu bukannya di rumah, malah keliuran gak jelas. Eh, eh, eh. Sini, sini lo, sini lo. Gue mau keluyuran, kek. Gue gak mau keluyuran, kek. Urusannya apa sama lo? Astagfirullahaladzim. Lo pada ngiri kali ya? Gue tuh punya uang yang banyak. Gue bisa senang-senang. Lo pada ngiri kan sama gue? Hei, Lydia. Kalau bukan karena kebaikan Nenek Jamila, kita semua gak sudi madami api rumah Nenek kamu. Wah, abu. Emang mau pergi. Enggak mau pergi. Enggak mau pergi. Enggak mau pergi. Kebakaran gak sih ini? Terus? Si bocah kemana tuh bocah? Rahma! Luar kamu, Rahma! Hah? Rahma! Hei, Lydia. Rahma mana, mana? Mana, mana? Mana tuh anak? Rahma lagi istirahat di kamar, Lydia. Suruh keluar sekarang. Ayo suruh pulang sekarang. Hei, hei, hei. Udah dibilang, ha? Lagi istirahat. Udah kamu istirahat, pulang. Hahaha. Kecanda ya? Kau gak? Rumah aku tuh habis kebakaran. Mau tinggal di mana? Mau istirahat di mana? Kalian kira-kira gara-gara ular siapa? Hah? Tuh! Ular bocah itu tuh! Pasti dia yang bikin rumah aku kebakaran. Bek kayak gitu. Bangas itu anak Rahma! Rahma! Biarkan aku mau masuk, Rahma! Rahma! Aku di mana sih? Ini rumahnya siapa? Semalam kamu pingsan. Karena kamu terlalu banyak minum. Lalu kami baringkan kamu di rumah ini. Ih! Jadi ini tempat tidur kalian? Ih! Jijih banget sih! Eh Lydia! Udah bagus kami kasih tempat tinggal di sini kamu. Kalo enggak kami biarin kamu tidur di jalanan. Kamu sadar gak sih? Kamu tuh udah gak punya tempat tinggal. Rumah ibu kamu tuh kebakaran. Iya aku tau emang aku sekarang udah gak punya tempat tinggal. Aku udah gak tau lagi mau tinggal di mana. Sekarang juga aku udah gak punya uang. Semua barang-barangku udah habis kebakar. Aku mau ke hotel juga gak punya duit. Anu! Ah! Ini dia nih! Bu! Tinggal di sini aja sementara sama Rahmah. Eh! Rahmah! Kenapa rumah nenek kamu bisa habis kebakaran? Bu! Maafin aku bu! Aku masak. Tapi malah kompornya meledak. Makanya kebakaran. Kan? Bu! Aku udah tau. Ini pasti kamu bilang keladinya. Sini kamu! Sini! Lydia! Kasar banget sih kamu sama anak kecil. Rahmah ini rata kamu! Udah amat! Dia itu kan anak tiri! Sini! Eh sini kamu! Eh sini kamu takut! Sini! Enggak! Rahmah takut! Kalau ibu marah-marah gitu! Oh! Udah berani kamu ya? Hah? Udah berani kamu ya? Hah? Udah berani kamu ya? Ah! Kamu lebih keterlaluan ya Lydia! Ayo Rahmah kita pergi! Jangan dengerin kesel ibu sendiri kamu! Enggak! Enggak! Cukup! Cukup! Benar benar kamu gak punya hati ya? Hah? Kamu anak kecil kayak gitu. Kamu tega sakitin! Kalau kamu masih marah sama Rahmah, Lebih baik kamu keluar dari rumah saya! Gara-gara dia aku gak punya tempat tinggal! Halo! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Nenek Jamilah! Ini Mirna. Rahmah mau ngomong sama nenek ya? Hah? Iya, 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 iya. Sebentar. Ini Nenek Jamilah. Nenek! Rahmah kangen sama nenek. Kapan pulang? Nenek juga kangen sama Rahmah. Sebentar lagi, Nenek pulang. Kita ketemu lagi ya sayangnya. Rahmah takut tinggal sama ibu. Ibu jahat. Astaghfirullah! Ada apa? Kenapa? Apa yang udah dilakukan? Ibu kamu sama Rahmah? Ibu terus marah sama Rahmah. Gak ada yang ngasih Rahmah makan. Rahmah sering kelaparan. Maafin nenek ya Rahmah. Nenek gak tahu kalau kejajinya sampai seperti ini. Tapi Rahmah jangan khawatir. Sekarang, Nenek lagi menuju Mandara. Sebentar lagi kita ketemu ya. Doain Nenek sayangnya. Iya Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Fi. Iya Sayang. Kamu yang sabar ya. Semoga kamu cepat berkumpul kembalinya sama Nenek Jamila. Bimirna, kita mau kemana? Eh, aku bukan Bimirna. Aku ibu. Ah, cepetan sekarang ikut aku. Enggak, Bu. Aku gak mau pulang. Aku mau sama Bimirna aja. Shhh, jangan bisik. Kamu mau gak pernah ngeliat nenek kamu lagi? Hah? Ayu. Mas Ahmad lagi telpon. Ya, kenapa telpon dari Tuan dirijiknya? Biarin aja. Biar dia tau kalo istrinya itu ngambek beneran. Kali-kali lah dia perhatian sama istrinya. Tuan. PERFINוא Apa lagi sih? Nah. Ya rasa Mas Ahmad. Emang enak. Dia pikir aku mau tapan balik. Mungkin lah. Nyonya mah hebat ya. Saya teh yakin abis ini tuan pasti makin sayang dan pengertian sama nyonya. Mbok, keliatannya gelisah gitu. Mbok kan maksudnya seneng dong pengen ketemu lagi sama cucunya. Mbok juga senang banget bisa balik lagi ke Indonesia. Dan Mbok sudah rindu. Rindu banget sama cucu Mbok yang bernama Rahma. Pasti dong. Tapi Mbok masih kepikiran sama nyonya Alifah. Nyonya bisa marah besar dengan Mas Ahmad. Mbok kuatir. Nyonya Alifah dan Mas Ahmad bisa berantakan rumah tangganya. Aduh Mbok udah sekarang tenang aja. Gak usah dipikirin. Saya tau kok sifat istri saya itu seperti apa. Insya Allah saya bisa memperbaiki rumah tangga saya supaya lebih baik lagi. Ya Insya Allah. Udah Mbok sekarang senyum dong. Ya kayaknya di bingungnya. Mas Ahmad mana sih Sri? Jam segini kan biasanya udah pulang. Kalo enggak telfon ajanya Tuhan. Biar tau Tuhan ada dimana sekarang. Kamu kan tau saya lagi ngambek. Lagi mogok bicara sama dia. Apaan saya harus telfon? Sudah buru amat. Nenek Jamila! Nenek! Maafin aku Nes. Aku gak bisa jaga Rahma dengan baik. Ada apa dengan Rahma? Dimana Rahma sekarang? Tapi Rahma baik-baik aja kan? Rahma... Rahma dibawa kabur orang Mek. Aku gak tau kejadian persisnya. Aku dipukul dari belakang sampe pingsan. Lusat aku sadar. Rahma udah gak ada nih. Udah hilang. Rahma... Rahma... Buk! Buk! Eh pokodong. Mekir lu. Kau bakal bukung lagi. Sekarang penyokap lu kebakaran. Kau udah amat. Yang penting gua bisa senang-senang. Ngeluh si Rahma itu. Eh eh Ritz. Lu jadi di barang gua gak? Jadi jadi... Mana? Namanya nomor gak? Coba kayak gitu. Coba kayak gitu. Coba kayak gitu. Mas Ahman, sebenarnya Rahman ini dimana sih? Rahman kan sakit ginjal. Apa yang tadi buat Lydia sama Rahman? Udah, Mbok, tenang aja. Saya gak akan bertinya di Rahman. Kalau perlu, kita lapor polisi, Mbok. Ayo. Aku semakin sedih memikirkan nasibnya Rahman. Sampai kemudian aku mendapatkan kabar gembira. Kalau Rahman sudah diketemukan warga dan warga melapor polisi. Kalau Rahman itu pingsan. Rahman. Nenek, Rahman gak mau pingsan lagi sama nenek. Ya Rahman, nenek juga tidak mau pingsan lagi dengan Rahman. Dok, gimana keadaannya Rahman? Rahman membutuhkan donor ginjal secepatnya. Dan harus segera dilakukan sebelum semuanya terlambat. Sekarang dokter tolong membantu cariin donor ginjal yang paling cocok buat Rahman. Soal biaya langsung saya aja. Saya yang ngurus. Baik, saya akan usahakan. Terima kasih, dok. Ya. Halo? Ya, saya sendiri. Apa? Ini dia kita keparisi. Ibu. 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 Ibu, maafin Lidiyamu. Maafin Lidiyamu. Ibu sedih, Lidiyah. Kenapa Lidiyah jadi begini? Ibu merasa bahwa Ibu telah gagal untuk mencari. Ibu, maafin Lidiyamu. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.